Intro Raksasa Liga Italia Inter Milan menetapkan nama Artem Dovbic sebagai target untuk lini serang pada Bursa Trasor Januari 2024 Dilaporkan oleh FC Inter News nama penyerang milik Girona itu menarik minat Inter seiring penampilan apiknya musim ini Nantinya Dovbic diproyeksikan untuk menggantikan Marko Arnautovic yang kerap dibekap jedera Namun kabarnya Girona tak ingin melepas pemainnya di pertengahan musim Mau tak mau Inter Milan harus siap mengeluarkan dana besar agar pendirian Girona runtuh dan sang pemain bisa diboyong ke Giuseppe Meazam Cole Palmer membuat keputusan berani dengan angkat kaki dari Manchester City dan pindah ke Chelsea Palmer mengungkapkan jika dirinya berpikir tanpa henti selama beberapa hari setelah didekati Chelsea Dia akhirnya mengambil keputusan untuk pindah demi karirnya Gelandang berusia 21 tahun tersebut mengaku tak menyesal cabut dari The Citizens Sebab bersama Chelsea pemain asal Inggris tersebut tampil impresif Cole Palmer berhasil mencetak 4 goal plus 4 asis dari 11 pertandingan musim ini Keputusan Palmer untuk pergi dari Manchester City ternyata membawa berkat Ia dipanggil untuk membela timnas Inggris pada laga kualifikasi Piala Eropa 2024 Barcelona masih membutuhkan pivot guna menunjang komposisi skuad mereka Namun lantaran masalah keuangan mereka harus menargetkan sosok yang punya harga kompetitif Blaugrana pun sudah membidik berbagai nama guna didatangkan di bursa mendatang Kini Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona tengah mengincar Ederson Dos Santos Pemain 24 tahun itu saat ini tengah mentas di Atalanta Untuk mengamankannya, Barcelona perlu mengucurkan dana tak kurang dari 45 juta euro 35 juta euro mahar transfer, 10 juta euro sisanya untuk berbagai bonus yang bisa didapatkan Ladea Kelak Atletico Madrid dikabarkan sedang mengincar servis winger muda asal Meksiko, Fidel Barajas Barajas saat ini bermain dengan Charleston Batry di divisi kedua Liga Sepak Bola Amerika Menurut kabar yang dilansir sport, Atletico Madrid sedang memantau pemain 17 tahun tersebut Barajas saat ini sedang membela tim Nas Meksiko di piala dunia U17 di Indonesia Ia telah menyumbangkan satu asis dalam dua pertandingan Masih dinantikan apakah Los Rojiblancos akan memutuskan untuk mengejar servis Barajas dengan lebih serius Pasalnya, Chelsea dan PSV akan menjadi pesaing yang sengit untuk mendapatkan sang pemain Sepak Bola Italia sedang dilanda kasus perjudian Sebelumnya, Sandro Tonali dan Nicolo Fagioli terbukti bersalah karena memasang taruhan di judi ilegal sepak bola FIGC pun memberikan hukuman larangan bermain selama 10 bulan untuk Tonali, sedangkan Fagioli 7 bulan Kini, kabar terbaru dari Football Italia melaporkan jika Alessandro Florenzi menjadi pemain berikutnya yang diperiksa Menurut laporan tersebut, perjudian yang dilakukan Florenzi hanya bertaruh pada permainan dan tidak memasang di pertandingan sepak bola Dengan begitu, Florenzi bisa lolos hanya dengan membayar denda Transfer Harry Kane dari Tottenham Mospur ke Bayern Munich pada musim panas 2023 yang lalu menimbulkan banyak drama Bahkan, baru-baru ini terungkap apabila Tottenham ternyata memiliki klausul pembelian kembali Harry Kane dari Bayern München di masa mendatang Hal ini diketahui melalui pernyataan Daniel Levy dalam perbincangan di forum penggemar bersama dengan pelatih Enspostekoglu dan Kapten Son Hyung Min Akan tetapi, pada kesempatan itu, Levy tidak menyebutkan secara detail syarat yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan klausul tersebut Pada bursa transfer musim panas 2018, Lautaro Martinez diboyong ke Inter Milan Lautaro kemudian menjadi figur yang tak tergantikan di lini serang Nerazzurri dalam 5 musim terakhir Total, Lautaro sudah tampil dalam 254 pertandingan Inter di semua ajang dengan catatan 116 gol dan 38 nazis Lautaro juga merupakan sosok krusial dalam keberhasilan Inter memenangkan 5 titel juara Tak heran jika performa impresif Lautaro mengundang minat banyak klub Namun, ejen sang pemain menegaskan bahwa Lautaro bahagia di Inter Kleyenya tersebut bahkan ingin terus berseragam biru-hitam sampai gantung sepatu Legenda Manchester United Gary Neville mendukung Arsenal menjuarai Premier League musim ini Menurut Neville, The Gunners lebih siap dan stabil untuk keluar sebagai kampiun Neville secara khusus menyoroti kualitas pertahanan Arsenal dan kreativitas mereka di lini tengah Musim ini The Gunners memang tampak tak maksimal di lini serang Mereka tidak punya striker andalan yang menjanjikan Meski begitu, Neville cukup optimis melihat permainan Arsenal awal musim ini Menurut Neville, Gabriel Jesus dan kawan-kawan menunjukkan mereka lebih siap Karena itu, ia percaya Arsenal bisa menjuarai Liga musim ini Klub Liga Inggris Chelsea berencana menumbalkan Armando Broya ke Napoli Demi menggait Victor Ossiman di bursa transfer 2024 Dilaporkan oleh Football London, rencana itu akan dilakukan Chelsea Agar Napoli mau menurunkan harga yang dibantrol untuk Ossiman Dalam berbagai laporan yang ada, Napoli sendiri memasang harga minimal 120 juta pound sterling untuk Ossiman Harga tersebut dinilai terlalu mahal dan bisa saja membuat The Blues terkena sanksi financial fair play Karenanya, Chelsea berencana memasukkan Armando Broya dalam paket pembelian Ossiman dari Napoli di bursa transfer 2024 nanti Dilansir Sportsgeda, Al Hilal dikabarkan sedang memantau Jadon Sancho dari Manchester United Dan Richard Leeson dari Tottenham Ossiman sebagai calon pengganti Neymar Pemain asal Brazil itu mengalami cedera lutut parah dan kemungkinan besar akan absen sepanjang musim Oleh karena itu, mereka tengah mengincar Sancho dan Richard Leeson sebagai opsi potensial untuk transfer Januari Richard Leeson sendiri baru-baru ini menjalani operasi pangkal paha Sementara itu, Sancho baru saja mengalami perselisihan dengan sang manajer Eric Ten Hag Seperti diketahui, Serge Mrakliff bakal membeli 25% saham Manchester United Namun ia akan memiliki kendali penuh terhadap struktur manajerial tim CEO Manchester United, Richard Arnold, menjadi korban pertama Serge Mrakliff dalam perombakan manajemen raksasa Liga Inggris tersebut Pasalnya, Richard Arnold tidak dibutuhkan lagi ketika Serge Mrakliff menyelesaikan pembelian saham Manchester United Yang bernilai 1,4 miliar pound sterling Oleh karena itu, pria berusia 52 tahun tersebut mengunturkan diri dari posisi CEO Manchester United Sebelum diberhentikan oleh Serge Mrakliff Pemilik baru Manchester United, Serge Mrakliff, gerah melihat drama Jaden Sancho dan Eric Ten Hag Dilansir dari Daily Star, Serge Mrakliff mau segera menuntaskan drama tersebut Mrakliff dikabarkan akan segera duduk bersama Ten Hag dan Sancho Diakini, Mrakliff masih mau mendengarkan kelukesah Sancho Ia juga masih mau sang pemain bertahan Pasalnya, pihak klub tak rela Sancho dijual murah karena harganya dipastikan sedang turun di pasaran karena dirinya sudah lama tak bermain Sementara menurut laporan yang beredar, Sancho sendiri kini tengah dibidik oleh Juventus Masa depan Anthony Martial di Manchester United masih tidak pasti Setelah dipinjamkan ke Sevilla pada musim 2021-2022, Martial belum juga menjadi pilihan utama Apalagi kontraknya akan usai pada musim panas 2024 Meski melempem di MU, Martial ternyata tetap menarik di mata PSG Mengetahui minat PSG, Manchester United pun memanfaatkannya untuk mendapatkan Nordimo kill Menurut Express, Setan Merah akan mengajukan pertukaran pemain Namun belum diketahui apakah PSG setuju dengan penawaran pertukaran pemain yang diajukan United CEO Barcelona, Deco, telah menjelaskan keputusan untuk mengontrak striker Atletico Paranaense, Vitor Roque Menurut Deco, Barcelona segera merekrut Vitor Roque sebagai cerminan dari strategi antisipasi klub Deco menjelaskan jika menunggu satu tahun lagi, para klub peminat tidak bisa lagi mengontrak Roque dengan harga yang cukup murah Barca sendiri mengamankan remaja Brazil itu di musim panas lalu Mereka setuju untuk membayar 30 juta euro ditambah 31 juta euro dalam bentuk bonus kepada Atletico Paranaense atas jasanya AS Monaco menjadi salah satu klub yang mampu tampil konsisten di musim 2023-2024 Saat ini mereka menempati posisi tiga kelas men sementara dengan raihan 24 poin Yusuf Fovana menjadi salah satu pemain kunci AS Monaco Sejauh ini dirinya sudah tampil dalam 152 pertandingan dengan koleksi tiga gol dan 14 asis Berkat penampilannya, Fovana menjadi rebutan beberapa klub top Eropa di musim panas 2024 Menurut laporan Vica Hesse, Fovana dikabarkan masuk dalam rencana belanja Juventus dan Manchester United Bahkan Bianconeri sudah mulai memantau performanya dalam beberapa pertandingan terakhir Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Timnas Maroko U17 pada matchday ketiga grup Apiala Dunia U17 2023 Pada duel di Stadion Glorabung Tomo ini, Indonesia kalah dengan skor 1-3 Maroko menang berkat gol-gol yang dicetak oleh Anas Alawi melalui titik putih, Abdelhamid Eidbudlal, dan Mohamed Hamoni Sedangkan Indonesia sempat membalas lewat gol Nabil Asyura Hasil ini membuat Maroko finish di posisi pertama kelas main grup A dengan 6 poin dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 Sementara Indonesia berada di posisi ketiga dengan 2 poin Squad Garuda masih punya peluang lolos ke babak 16 besar namun tergantung dari hasil grup lain Timnas Indonesia tandang ke markas Irak pada matchday pertama grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada duel di Basra Sport City Stadium itu, Irak menang dengan skor 5-1 Kelima gol Irak ke gawang Indonesia dicetak oleh Basar Rasan, gol bunuh diri Jordi Ahmad, Osama Rashid, Yosef Amin, dan Ali Al-Zubaidi Sedangkan Indonesia mendapatkan gol hiburan dari aksi Sain Patinama Hasil ini membuat Timnas Indonesia berada di posisi dasar kelas main grup F Sementara Irak berada di posisi puncak kelas main unggul selisih gol dari Vietnam Spanyol tampil tangguh untuk membekuk Siprus dengan skor telak 3-1 dalam duel lanjutan kualifikasi Euro 2024 grup A Bertandang ke Alfa Mega Stadium, Spanyol main tanpa beban karena sudah dipastikan lolos ke putaran final Siprus juga sudah dipastikan tereliminasi jadi pertandingan berlangsung lepas Kali ini 3 gol Spanyol tercipta di babak pertama Dimulai dengan gol Lamin Yamal di menit 5, Mikkel Oyarzabal di menit 22, dan ditutup gol Heselu pada menit 28 Siprus mendapat 1 gol hiburan di babak kedua lewat Kostas Pileas di menit 75 Hasil ini menguguhkan posisi Spanyol di puncak kelas main grup A kualifikasi Euro 2024 Timnas Portugal menghadapi Lechtenstein pada laga kualifikasi Euro 2024 Bermain di Rienpark Stadium, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menang dengan skor 2-0 Portugal membuka skor di menit 46 melalui aksi Cristiano Ronaldo Sementara gol kedua Portugal dicetak Joe Cancelo pada menit 57 Portugal sempat menambah gol pada menit 82 Usai Gonzalo Ramos menuntaskan bola tendangan bebas VT-nya Namun Far kemudian menganulir gol tersebut karena offside Ini menjadi kemenangan ke-9 Portugal dari 9 pertandingan di grup J kualifikasi Euro 2024 Pasukan Roberto Martinez itu memuncaki kelas main dengan 27 poin